Keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang sejak Sabtu pekan lalu mulai frustasi. Tidak kunjung memperoleh kabar nasib keluarga mereka. Pejabat Malaysia yang menemui keluarga penumpang di Beijing dilempari dengan botol. Sementara gambar yang diduga reruntuhan pesawat diperoleh oleh sebuah satelit Cina memberikan harapan nasib pesawat dan penumpangnya bisa segera diketahui. Pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 tidak kunjung membuahkan hasil membuat keluarga para penumpang yang ditemui pejabat Malaysia Airlines di Beijing, Cina kesal. Mereka melempari para pejabat Malaysia ini dengan botol minuman setelah menolak memberi penjelasan soal kondisi pesawat yang hilang. Mereka menuding otoritas Malaysia telah berbohong. Dari total 227 penumpang dan 12 awak pesawat yang hilang, sebanyak 153 di antaranya berkeluarga negaraan Cina. Otoritas Malaysia kini tengah menyelidiki gambar satelit dari Badan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Industri Badan Pertahanan Nasional Cina yang diduga reruntuhan Badan Pesawat Malaysia Airlines. Citra ini diperoleh pada hari minggu atau sehari setelah pesawat dinyatakan hilang. Satelit Cina juga menemukan citra sebuah benda misterius terbang di atas Laut Cina Selatan yang kemudian meledak. Sebanyak 12 negara kini membantu pemerintah Malaysia setelah 3 negara, yakni India, Jepang dan Brunei Darussalam, ikut bergabung dalam misi pencarian ini. Sebanyak 42 kapal dan 39 pesawat sudah dikerahkan menyusuri Laut Cina Selatan, namun keberadaan pesawat masih menjadi misteri.